selamat datang kembali di channel duljolil ken apabila video ini sudah berjalan di layar ponsel teman-teman maka berarti teman-teman sudah dengan sengaja mengklik untuk mengunjungi video ini tidak terlihat atau kepencet tidak sengaja apabila teman-teman suka dengan video seperti ini dan video ini maka jangan suka untuk meninggalkan like dan apabila teman-teman tidak suka melihat video ini silakan skip saja dan jangan pula teman-teman menshare video ini jika teman-teman merasa terpaksa melakukan hal itu karena disini saya tidak pernah meminta teman-teman untuk menshare video ini dan saya ingatkan kepada teman-teman apabila di layar ponsel teman-teman tombol subscribe masih berwarna kamera itu berarti kalian belum subscribe jika anda berminat untuk menshare video silahkan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya apabila tidak saya tidak akan memaksainya begitu pada video kali ini saya menggabar sosok youtuber youtuber reaction terbaik di Indonesia ya kata-kata itu dikutip dari kaskus.com sosok tersebut tidak lain tidak bukan ya limo yang memiliki sebuah channel YouTube yang bernama mirip atau tidaknya video ini hasil dari video menggambar ini tergantung teman-teman yang menilai jujur saya sendiri juga mengatakan tidak mirip namun untuk Bang Bimo saya minta maaf apabila video ini mempermalukan diri Bang Bimo karena bukan itu tujuan saya video ini saya buat pada tanggal 6 Juni 2019 pada pukul jam 2 dan ini merupakan konten penggabar penggabar yang kedua pada recording video ini saya menggunakan kamera Canon SM3 dan juga menambahkan penerbangan lampu dengan menggunakan dengan menggunakan lampu belajar lampunya yang belajar orangnya yang belajar sejauh menggabar sampai menit ini menit keempat saya sendiri mengatakan apakah ini video akan jadi saya ragu juga akan itu sudah jadi nah pada proses ini nih saya mulai ragu karena kenapa degunya kok beloknya pas itu kenapa di garis itu dan malah terlihat lebih bulat setelah saya amati lagi ternyata itu bukan garis utama garisnya ada di bawahnya lagi saya menggunakan penambahan dengan menggunakan pulpen level ini dengan tujuan untuk mengalihkan pandangan teman-teman karena kesalahan dari garis dagu yang tadi saya buat selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya mencoba menggunakan pensil dengan tujuan membuat garis bayang namun hasilnya tetap sama seperti itu silahkan teman-teman nilai sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati